Halo bro, kali ini saya mau membongkar shockbreaker belakang punya seperti ini bro ini punya Jupiter sebagai contoh ini kan jedak bro kalau misalnya mau diperbaiki bagaimana caranya kita bongkar saja isinya itu apa, cara kerjanya bagaimana ini punya Jupiter Z1, ini bagian asnya sudah apa ya baret-baret karaten seperti ini bro terus ini jedak-jedak gitu bro terus ini untuk yang kanan ini adalah punya nya Vega ZR eh maaf, Vega Rnew ini seperti ini bro ini juga jedak, sama seperti kasusnya tapi ini sudah dibongkar jadi dia itu kenceng baliknya bro jadi pas mantul itu kenceng baliknya sama ininya jadi jedak-jedak itu bro dan saya ingin tahu ini dalemannya itu bagaimana dan cara kerjanya bagaimana ini mau saya bongkar saja benar-benar ini masih bisa diperbaiki diganti sealnya ini untuk asnya masih bagus tidak baret itu untuk untuk mengetahuinya untuk praktek ini kita ini saya akan membongkarnya bro ini akan saya gerinda saya belah terus kita lihat isinya itu bagaimana di bagian dalam tabung ini ini bagian paling luar ini ada ringnya nanti kita belah sini bro jadi kita buat tiga alur selamat menikmati oke ini lumayan besar sekitar 2 milian selamat menikmati oke kita potong bagian sininya terus selamat menikmati oke kita coba kita congkel pakai obeng sudah bisa atau belum ini ini rupanya belum tembus belum bisa dicongkel kita gerinda lagi selamat menikmati oke oke kelihatannya sudah bisa dicongkel ini sudah tembus kita lihat bagian dalamnya bagaimana oke bro oke bro itu sudah terlihat bagian silnya oke kita tarik kita lepas wah ada ada perpantulnya juga ini sama sistemnya seperti sok bagian depan bro jadi dia pakai perpantul juga oke seperti ini ini olinya sudah benar-benar habis makanya dia itu apa ya jeduk-jeduk bro jadi kencangan jadi kencangan baliknya kalau waktu digunakan di motor bro oke ini bagian-bagiannya yang pertama atau yang bagian paling bawah itu ada ring yang cukup tebal seperti ini dan bagian sebelah sisinya itu tumpul terus ini ada apa ya ini bro ini bukan sil tapi kayak sil ada karetnya ring tapi ada karetnya tengah bagian tengahnya coba kita bersihkan dulu oke kita lepas saja ini ring tapi bagian tengahnya itu ada karetnya bro tapi ini bukan sil kayaknya hampir mirip seperti sil mungkin ini sil pembu apa ya sil debu ya bro seperti sil debu terus ini bagian silnya ini ukurannya samar-samar tidak terlihat 2.64 kalau tidak salah itu bro angkanya 2.64 oke ini silnya yang bikin olinya bocor bro silnya aus terus ini ada bossnya bagian bawahnya pair untuk menahan pair ada bossnya bagian bossnya ini dalamnya juga ada o-ringnya bro jadi ada o-ringnya di bagian dalamnya ada o-ring kecil itu dia kelihatan jadi di bagian bossnya ini masih ada o-ringnya lagi oke sisi yang sebelahnya tidak ada cuma satu ini untuk o-ringnya di bagian boss ini bukan ring ring ini langsung boss oke terus ini ada pair pantulnya jadi pair pantulnya sekitar satu setengah setengah centian paling bro ini bro terus bagian ujungnya kita lihat dulu nah ini hampir sama bro seperti bagian sok depan jadi dia pakai sulingan juga untuk lubang olinya sirkulasi oli dia pakai lubang seperti ini bro cuma kalau bagian depan biasanya kan lewat samping ini lewat atas untuk lubang sulingannya terus ini bagian ininya patent bro tidak bisa dilepas ini kalau tidak dipotong bagian atas ini ini buntu jadi untuk ujungnya ini nyatu sama asnya ini itu dia buntu jadi kalau mau lebih empuk mungkin kayaknya lubang sulingannya itu di di perbesar dikit bro ya supaya sirkulasi olinya itu lebih lancar ini bagian baliknya tidak ada tembusan lubangnya jadi olinya cuma lewat ini selah-selah ring ini nah ini ada selah-selah nya ini sistemnya seperti pompa itu bro pompa sepeda bro jadi dia kalau waktu nekan dia akan nutup terus waktu dia balik dia akan membuka gitu bro jadi sistem kerjanya seperti itu bro jadi olinya lewat sini ketika ketika pokoknya sistemnya seperti pompa sepeda bro ini nyatu sama ini tidak bisa dilepas untuk sulingannya ini kalau tidak dipotong bagian atas jadi dia perlu oli bro supaya tidak ini bro supaya baliknya itu apa ya pelan tidak jedak jedak itu bro jadi harus ada oli ini bagian tabung olinya jadi untuk cara kerjanya sama seperti apa shockbreaker bagian depan bro jadi dia pakai perpantul sama ini ada sulingan untuk sirkulasi olinya terus untuk alur ini bukan sekedar untuk hiasan atau mempercantik saja jadi ini ada fungsinya yaitu untuk menjepit ini bro bagian bagian ini tadi bagian bos supaya tidak lepas jadi oke 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 bro sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan terima kasih